Mitos dan fakta seputar Netinstall Seperti yang teman-teman ketahui, Netinstall adalah sebuah aplikasi atau software yang berfungsi untuk menginstall ulang perangkat-perangkat mikrotik yang menjalankan router ICE ini adalah sebuah solusi jika teman-teman mempunyai perangkat mikrotik yang gagal booting, kemudian tidak bisa di remote, hang, ataupun teman-teman lupa password atau username-nya sehingga teman-teman tidak bisa masuk ke mikrotik aplikasi Netinstall ini sebenarnya diperuntukkan untuk operasi sistem Windows, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan Ubuntu ataupun Mac OS untuk menjalankannya yaitu butuh bantuan dengan software semacam Wine ataupun Crossover Nah, berikut ini adalah mitos dan fakta seputar Netinstall yang harus teman-teman ketahui Simak video ini sampai habis yang pertama adalah lisensi hilang setelah di Netinstall ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai keamanan aduh, jangan-jangan nanti setelah di Netinstall itu lisensi saya hilang padahal justru dengan Netinstall ini adalah sebuah solusi yang terbaik jika teman-teman mempunyai router yang rusak ataupun lupa username dan password karena dengan proses ini nanti tidak akan menghilangkan lisensi yang ada di RouterBot jadi lisensi hilang setelah di Netinstall itu adalah mitos yang kedua adalah Netinstall dimulai pada saat Router keadaan mati nah pada kasus-kasus tertentu sebenarnya Router bisa di Netinstall dalam keadaan hidup akan tetapi teman-teman harus memperhatikan ini contohnya karena proses Netinstall itu butuh booting menggunakan ethernet jadi teman-teman bisa setting di Winbox melalui sistem kemudian RouterBot kemudian disini silahkan klik setting nah kalau teman-teman perhatikan disini pada parameter boot device sebenarnya teman-teman bisa memilih try ethernet once then end artinya apa? nanti ketika di reboot nanti akan otomatis si router itu booting melalui ethernet tentunya nanti harus ethernet yang menyambung ke laptop itu di routernya pada posisi ethernet boot itu untuk kasus tertentu ketika Router Anda masih bisa di remote beda cerita kalau misalkan teman-teman punya Router yang boot loop ataupun tidak bisa di remote karena username dan passwordnya lupa nah itu beda lagi kalau itu teman-teman harus dilakukan dalam Router keadaan mati jadi sebelum dilakukan net install dilepas dulu powernya kemudian dipencet tombol resetnya menggunakan pinset ataupun lidi ataupun bulpen mungkin nah baru setelah itu perhatikan ethernet bootnya colokin ke LAN nah tinggal nanti proses net install berjalan sesuai jadi proses net install dimulai dari kondisi Router mati adalah fakta yang ketiga adalah net install Router harus menggunakan ether1 kalau teman-teman perhatikan Router yang ethernet nya itu tidak ada tulisannya boot itu memang biasanya menggunakan ether1 jadi selain ether1 tidak bisa digunakan untuk net install tetapi kalau teman-teman perhatikan di Router CR series ini itu ada ethernet boot biasanya ada di ethernet terakhir ethernet 13 atau berapa bahkan di CRS series yang 354 itu ada tulisannya atau ether khusus untuk net install itu tulisannya bukan boot lagi tapi MGMT jadi untuk net install itu tidak harus menggunakan ether1 tergantung nanti router boot yang teman-teman miliki itu apa artinya net install menggunakan ether1 itu adalah mitos yang nomor 4 adalah Router tidak terdeteksi di aplikasi net install berarti Router tidak bisa di net install padahal disini teman-teman harus tahu proses net install itu adalah mendeteksi apakah Router kita itu kerusakannya itu di sisi software atau di sisi hardware nah jadi sebelum melakukan net install jangan buru-buru ngecas bahwa kalau Router teman-teman ini tidak terdeteksi di aplikasi net install berarti Router tersebut rusak secara hardware atau tidak bisa di net install padahal teman-teman sebelum net install harus mengetahui dulu parameter-parameter apa sebelum melakukan net install contohnya yang pertama cek dulu firewall di laptop teman-teman atau PC teman-teman itu aktif atau tidak kemudian silahkan teman-teman cek antivirusnya coba dimatiin dulu antivirusnya kemudian ada interface misalkan ada wireless silahkan di non-actifkan dulu jadi hanya satu interface ether yang akan digunakan untuk net install kemudian setelah parameter-parameter terpenuhi nanti teman-teman silahkan coba step yang pertama yaitu dari Router mati kemudian pencet tombol reset kemudian kabel ethernya dicolokin ke ethernet boot setelah itu dicolokin power ditunggu kalau masih belum muncul juga nanti teman-teman coba samakan versi OS mikrotiknya dengan aplikasi net install contohnya misalkan di router teman-teman menggunakan versi 6486 nah itu nanti di aplikasi net install nya juga menggunakan versi yang 6486 berdasarkan pengalaman kami hampir semua produk mikrotik itu bisa di net install artinya router boot tidak terdeteksi di aplikasi net install kemudian itu diartikan tidak bisa di net install itu adalah mito yang kelima net install akan menghapus semua konfigurasi termasuk file pickup seperti yang teman-teman mengetahui jadi proses net install itu akan menformat hard disk yang ada di router kemudian diisi dengan sistem yang baru artinya jangan harap file-file backup teman-teman yang ada di router itu akan kembali nah solusinya teman-teman bisa menggunakan parameter keep all configuration artinya apa artinya nanti setelah di net install itu router teman-teman akan kembali di settingan terakhir namun yang perlu diingat keep all configuration itu tidak bisa dilakukan atau jangan dilakukan karena misalkan teman-teman lupa username dan password kalau teman-teman cintang parameter keep all configuration ya sama aja nanti dia akan mereload di settingan yang paling akhir kalau begitu kita coba saja menggunakan router yang ada di depan saya ini kita coba parameter keep all configuration nanti seperti apa jadinya yang pertama disini saya akan coba remote terlebih dahulu router buat ini disini sudah ada default config ya default configuration default config disini router saya sudah bisa internet harusnya disini saya sudah setting juga IP di ether2 kemudian ether2 nyolok ke laptop saya laptop saya juga ARWID nya sudah bisa ping ke internet misalkan nanti router ini akan saya coba net install kemudian saya cintang parameter keep all configuration nanti hasilnya seperti apa langkah yang pertama saya akan buka net install terlebih dahulu kemudian saya cek netbooting disini saya sudah isikan netbooting nya menggunakan IP 192.168.10.1 kemudian langkah selanjutnya adalah saya harus setting IP yang satu segmen atau yang sama dengan netbooting yang ada di net install karena tadi saya menggunakan IP DHCP dari router maka saya disini akan setting secara manual terlebih dahulu 192.168.10.10 misalnya kemudian gateway nya adalah gateway dari boot net install 192.168.10.1 benar gak? cek dulu netbooting nya oke sudah benar kemudian oke setelah setting IP langkah selanjutnya adalah kita matikan dulu router nya kemudian kita cabut dulu untuk ethernet nya yang menuju internet ataupun ethernet yang menuju ke laptop nah selanjutnya adalah yang harus teman-teman perhatikan disini saya menggunakan hub AC lite yang mana etherboot nya menggunakan ether1 disesuaikan dengan router yang teman-teman memiliki langkah selanjutnya adalah kita colokkan kabelan ke etherboot kemudian siapkan pinset ataupun bullpoint atau lidi silahkan di pencet di tombol reset nya sambil ditahan kemudian kita colokkan power adapter nya nah kemudian kita tunggu sambil kita amati di aplikasi net install nya kita tunggu sampai tipe router ini terdeteksi di aplikasi net install nah sudah terdeteksi ya disini rb952ui5ac2nd nah langkah selanjutnya adalah silahkan teman-teman pilih router nya disini akan muncul software router OS kebetulan rb952 ini menggunakan tipe MIPS B jadi harus disesuaikan dengan router yang teman-teman miliki contohnya disini saya akan menggunakan MIPS B yang versi 6.48.6 kita pilih pastikan dulu jangan lupa kita cek pada parameter keep all configuration kita selanjutnya bisa klik install nah ini adalah proses dari net install hard drive nya akan di format kita tunggu sampai net install selesai cukup lumayan nah ini adalah transfer proses transfer sistem yang baru ke router bot kita tunggu sampai benar-benar selesai jadi memang proses net install itu tergantung dari hardware teman-teman juga ya semakin tinggi speknya itu akan semakin cepat harusnya nah disini sudah ada informasi installation finish successful artinya proses net install sudah selesai kita akan coba remote router ini tadi saya menggunakan ether2 untuk remote melalui kabel ya harusnya saya mendapatkan DHCP dari router karena keep all configuration harusnya dia akan mengembalikan ke settingan sebelum di net install kalau gitu kita akan coba saja remote nah disini sudah ada IP 10.10.10.1 ya itu artinya apa? artinya router itu sudah kembali ke settingan sebelum di net install kita cek saja semuanya di IP address ya mungkin ya nah disini sudah ada IP yang tadi 10.10.10.1 kemudian DHCP servernya hilang tidak? oh ternyata ada juga DHCP servernya artinya apa? untuk proses dari mengembalikan ke settingan sebelum di net install itu sudah berhasil berarti kesimpulannya adalah net install akan menghilangkan semua konfigurasi dan file backup adalah fakta banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dari proses net install namun jika teman-teman mengikuti tips-tips yang kami berikan tadi harusnya tidak ada masalah karena berdasarkan dari pengalaman kami hampir semua produk yang masuk ke kami itu bisa di net install asalkan itu adalah kerusakan di sisi software kalau kerusakan router buat anda itu di sisi hardware ya mau gak mau harus di RMA kalau pembelian dari citraweb.com silahkan kirimkan melalui RMA yang ada di website citraweb.com buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kemudian jangan lupa klik tombol like kemudian share agar video ini lebih bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel youtube mikrotik indonesia sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax